assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel dokumen Ibrahimi oke teman-teman kali ini saya akan berikan tutorial membagikan tutorial bagaimana cara membuat atau mengedit sebuah foto dengan efek dasdipersen dispersen ya menggunakan aplikasi piece art untuk bahannya tanon bisa download di link deskripsi kita akan mengedit sebuah foto dengan efek dasdipersen sebelum saya mulai tutorialnya alangkah baiknya teman-teman subscribe like and share supaya mendukung channel ini menjadi channel yang berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain Oke kalau sudah kita lanjut ke tutorialnya pertama teman-teman teman-teman kita buka aplikasi piece art teman-teman bisa download di Playstore ya lalu kita buka kalau sudah kita pilih tanda plus di bawah Oke selanjutnya teman-teman kita akan cari atau kita pilih gambar yang ingin kita edit tonen saya punya gambar yang seperti ini ya kita akan ambil wajahnya saja ya teman-teman caranya kita akan potong disini ada buang tonton pilih buang lalu kita seleksi bagian luarnya saja atau batas luar daripada foto yang ingin kita ambil seperti ini Oke lalu kita pilih tanda panah bagian pojok atas Oke kalau sudah teman-teman disitu ada kayak diarsir daripada warna merah disini kita menunjukkan bahwasannya yang berwarna merah ini adalah area yang ingin kita pertahankan dan dibawah disini kita pilih kuas kita akan olesi ya kita akan olesi bagian yang ingin kita pertahankan bagian tidak terolesi maka akan terbuang seketika tanda Oke seperti ini bagian oke seperti ini mungkin oke 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 ini bagian telinganya kita akan ratakan seperti ini nah kita pertahankan Hai antingnya juga oke oke kalau sudah ya lalu kita pilih simpan maka seketika oke background belakang daripada orang tersebut sudah hilang atau sudah terhapus selanjutnya tonton kita pilih tanda panah bagian pojok atas lalu kita simpan simpan Oke kalau sudah tersimpan kita kembali dari awal nanti kita buang oke oke selanjutnya kita pilih icon plus lagi lalu kita pilih gambar disini ada gambar pilih kanvas kita pilih kanvas teman-teman kita pilih ukuran yang 16 banding 9 lalu kita pilih tanda panah bagian pojok atas keberwarna merah itu tahun-teman Oke kita sudah terbuka daripada gambar di piece art ya Oke ini tampilan awal selanjutnya tanon di layar paling pojok atas ya disini ada layar 2 kita akan tempatkan pada layar yang pertama disini kita akan masukkan sebuah foto yang mana foto yang barusan kita potong seperti ini lalu kita tentang bagian pojok atas lalu kita perbesar seperti ini teman-teman mungkin seperti ini selanjutnya teman-teman pada layar disini ada dua layar ada layar yang warna putih kita akan hapus seperti ini Oke selanjutnya teman-teman kita pilih icon plus lalu kita pilih lapisan kosong lagi jadi ada dua lapisan Oke selanjutnya kita pada lapisan yang kosong yang pertama kita akan masukkan foto atau bahannya teman-teman bisa download di link deskripsi seperti ini Oke lalu kita pilih tanda kita centang bagian pojok atas Oke kita akan perbesar tanah seperti ini Oke kita pilih layar pada layar yang pertama kita tempatkan pada layar yang pertama ya kita akan ubah yang asalnya normal kita akan ubah menjadi perbanyak seperti ini Oke lihat perubahannya Oke lalu kita perbesar kita akan putar seperti ini Oke Oke mungkin seperti ini teman-teman kita perbesar lagi kita perbesar lagi seperti ini Oke seperti ini teman-teman kita perbesar lagi Oke Oke mungkin seperti ini Oke selanjutnya teman-teman kita klik area di luar daripada area kerjanya Selanjutnya teman-teman kita pilih layar lagi Oke pada layar yang kedua di sini kita akan olesi dengan warna hitam kita pilih kuasa di sini kita pilih yang seperti ini ukurannya kita ambillah adalah sekitar 60-an lalu kita atur untuk warnanya posisikan warnanya dengan warna hitam dan oke lalu kita akan olesi bagian kepala Oke seperti ini tonton Oke seperti ini supaya pas supaya menyebar daripada daripada ada hamburan 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 partikel-partikel ya namunnya juga efek dispersion das efek dispersion Oke seperti ini Oke Oke seperti ini teman-teman supaya nampak real atau kayak menyebar seperti abu yang memudar Oke kalau sudah teman-teman kita pilih layar Oke padahal yang pertama kita pilih titik tiga bagian pojok atas lalu kita pilih lebur Oke artinya layar satu dan layar kedua sudah menjadi satu lalu kita pilih lagi lapisan kosong kita buat lagi kita akan kasih warna hitam putih ya bukan hitam ya putih kita centang lalu kita geser ke bawah seperti ini oke kalau sudah kita pilih bagian panah pojok atas oke lalu kita pilih edit gambar oke kalau sudah teman-teman kita pilih efek kita akan berikan sebuah efek ya supaya hasilnya lebih mengukau saya pilih efek HDR lalu kita gabungkan dengan efek lintas cahaya atau pengelak ya saya dengan cocoknya ke lintas cahaya lalu kita pilih panah bagian pojok atas oke fotonya sudah selesai dengan efek dust dispersion teman-teman menggunakan aplikasi peace art fotonya kalau sudah jadi seperti ini teman-teman bisa simpan di galeri atau teman-teman upload di media sosial Facebook maupun Instagram itulah teman-teman bagaimana cara membuat atau mengedit sebuah foto menggunakan aplikasi peace art dengan efek dust dispersion mungkin itu semoga bermanfaat bagi teman-teman terlebihnya saya mohon maaf saya Daun Ibrahimi saya Hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati